Kelihatan kok dari sini ya Sudah agak bau tanahnya ya Saudaraku Kalau kita beriman, tenang Nggak akan takut saingan Kenapa takut dengan saingan? Saingan itu kan karunia Allah Supaya kita lebih kreatif Kalau nggak ada saingan, nggak menarik Balap karung Tungga Pasti nggak menarik Udah nggak menarik, nggak berprestasi Sebelah aja begini juara Saudara-saudara sekalian Kita akan saksikan pertarungan yang sangat seru Antara para pengusaha yang tergabung dalam hibmi Balap karung melawan murid TK Al-Quran Pasti nggak menarik Si Abang Lutfi besar pakai karung Lawannya kecil-kecil Lewat Lewat Walaupun juara umum tidak ada harganya Masalah jadi juara Masalah kecil, nggak ada harganya Tapi masalah kita bisa membangkitkan potensi terbaik kita Itu masalah penting dalam hidup kita Apalah artinya jabatan, kedudukan, gelar, pangkat kecil itu Penjahat juga ada yang punya seperti itu Tapi menggali potensi terbaik kita Sehingga saat kita mati Kita puas sudah mempersembahkan yang terbaik Itulah hidup Nggak ada urusannya prestasi dengan uang Kedudukan itu mah kecil, topeng Jangan sampai mubadzir Saya jadi terkesan cerita Kalau tidak salah Pak Pal Gunadi Tentang ada ayam Eh, orang Indian mengambil telur Di atas gunung Di bawah Telur ini telur Raja Wali Disimpan di antara telur-telur ayam Dierami oleh induk ayam Lama-lama menetas Sudah menetas kan agak beda tuh Mungkin disangka oleh disitu Ini kelainan genetik Tapi nalurinya beda Ketika lihat ada Raja Wali terbang Alang terbang Apanya Itu bagus sekali ya Bisa terbang membumbung tinggi Menuki Kata ayam yang lain Diam loh Jangan banyak ngomong Itu kan Alang Itu kan Raja Wali Ayam-ayam aja Jangan banyak bercita-cita tinggi Akhirnya setiap dia punya keinginan Dia terus tekan Dia terus tekan Akhirnya dia hidup Bagai seekor ayam Dia tua Bagai seekor ayam Dan dia mati Bagai seekor ayam Padahal dia Anak Raja Wali Jangan-jangan kita mati kayak gitu Allah memberikan potensi yang luar biasa pada diri kita Tapi kita adabnya Adab bersembunyi di balik topeng Bukan adab memompak kemampuan diri Krisis adalah bagian pematangan diri kita Cuk Eh cuk apa Bikin kesepakatan Berani tidak Hit me Adalah himpunan pengusaha jujur Kalau itu berani dideklarasikan Insya Allah hit me disegani disini Ya tepuk tangan Kalau saudara kita ingin menjadi manusia kredibel Syarat yang kedua adalah Cakap memuaskan Nah ini penting Sayangnya Orang itu terbalik lagi Kepuasannya itu mendapatkan Itu mah kepuasan orang miskin Atuh Negeri ini memang dibangun oleh orang-orang miskin Cirinya apa? Kerjanya minta-minta Jadi banyak orang yang makin kaya Makin punya kedudukan Kita ketahuan tabiat miskinnya Saya lihat teman-teman yang memang punya rejeki melimpah Kerjanya ngasih Keliatannya kita ini banyak pengusaha miskin Pejabat miskin Maka ketika punya jabatan Terus hanya Mau dibawa kemana? Itu ada yang punya motor 12 Tiap pagi tuh buka garasi Ngitung motor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lengkap tutup Udah saja Dipakai? Enggak Ini tek kasihan Mending bagiin aja motor gitu Menganggur ya Ah tapi gak apa-apa Bukan urusan saya Hanya hati-hati Kalau bapak ibu Termasuk orang yang puasnya mendapatkan Memang ini miskin Gelas kosong Selalu ingin diisi Mata air melimpah